Pemirsa Kepolisian Sektor Sungai Gelam Resort Mora Jambi aktif melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukumnya dengan mengedepankan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya risiko kebakaran, terutama pada puncak musim kemarau yang sedang berlangsung. Memasuki puncak musim kemarau, wilayah hukum polsek Sungai Gelam menghadapi risiko tinggi terjadinya kebakaran lahan. Salah satu contoh kasus kebakaran yang terjadi pada pekan lalu di desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Mora Jambi melibatkan lahan kosong seluas 3,5 hektare. Lahan tersebut yang terletak berdekatan dengan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit habis terbakar. Beruntung api berhasil dipadamkan oleh tim Satgas Gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, dan Polri sebelum menyebar lebih jauh. Untuk menjaga kejadian serupa di masa mendatang, Polsek Sungai Gelam kini gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kanit Reskim Polsek Sungai Gelam, Ibda Hendrik Setiawan, menegaskan pentingnya upaya ini. Sosialisasi ini juga mencakup maklumat Kapolda Jambi yang mengatur sanksi tegas bagi para pelaku pembakaran lahan, termasuk hancaman hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah. Polsek Sungai Gelam tidak hanya mengandalkan imbawan, tetapi juga aktif melakukan patroli di tiga desa yang dianggap perawan kebakaran hutan dan lahan. Tiga desa yang sering dipatroli yaitu desa Tangkit, desa Sungai Gelam, dan desa Ladang Panjang. Setiap desa memiliki potensi risiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan, sehingga pendekatan preventif menjadi prioritas utama. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan kelompok masyarakat setempat. Selain memberikan informasi mengenai bahaya kebakaran, pihak kepolisian juga menjelaskan prosedur yang benar dalam pengelolaan lahan serta dampak hukum dari tindakan pembakaran lahan. Kami dari Posek Sungai Gelam, tentunya kami memberikan himbuan kepada warga masyarakat desa Sungai Gelam, yaitu untuk sosialisasi dan melaksanakan himbuan melalui desa, melalui pihak Babin Kantimas, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Untuk pelaku pembakaran lahan, untuk sanksi, yaitu dari maklumat Bapak Kapolda Jambi, salah satunya yaitu pasal 188 KUHP, dengan ancaman kurungan, lima tahun penjara. Dan Undang-Undang RI nombor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu pasal 78 ayat 1, yaitu dengan denda maksimal 15 miliar rupiah. Titik yang rawan itu apa? Untuk sementara di Sungai Gelam ini titik yang rawan, salah satunya desa Sungai Gelam, desa Ladang Panjang, dan desa Tangkit. Itu menjadi perhatian khusus ya? Itu untuk menjadi beratian khusus. Dan sementara ini tim terpadu, tim gabungan antara Manggala Agni, BBPD, Polri, TNI, terus melakukan patroli dan melakukan himbuan dan sosialisasi. Dalam upaya menjaga kebakaran lebih lanjut, Polsek Sungai Gelam terus meningkatkan identitas patroli dan sosialisasi. Tim kepolisian berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat dari risiko kebakaran yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan. Dari Kabupaten Moro Jambi, Novel BITV melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa.